Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang praperadilan tersangka kasus pembunuhan Vina Cerebon, Pegi Setiawan. Sidang perdana ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Pegi dan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sidang praperadilan gugatan penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cerebon, Pegi Setiawan, digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 1 Juli. Sidang perdana ini dihadiri oleh pihak pemohon tim Kuasa Hukum PS dan termohon pihak Polda, Jawa Barat. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal, Eman Sulaiman, dengan agenda mendengarkan gugatan oleh Kuasa Hukum Tersangka. Dalam gugatannya, Kuasa Hukum menyebut ada 18 temuan kejanggalan penetapan tersangka, seperti Pegi ditangkap tanpa pemeriksaan awal dan mempertanyakan ciri-ciri target di daftar pencarian orang yang dirilis Polda Jawa Barat yang tak sesuai dengan ciri-ciri dari Pegi Setiawan. Ketika Pegi Setiawan ini bukanlah Pegi alias Perong sebagaimana putusan pengadilan dan sebagaimana penetapan DPO, maka Pegi Setiawan adalah orang yang dicurigai. Seharusnya kalau orang yang dicurigai tidak langsung ditangkap. Lakukan pemanggilan dulu, lakukan pemeriksaan dulu, sampai ditemukan dua alat bukti, bahwa pelaku pembunuhan dan atau pemeriksaan itu mengarah ke Pegi Setiawan. Baru itu saya cunggi jempol kalau penyidik seperti itu. Tetapi nyatanya, hanya menurut penyidik bahwa Pegi Setiawan itu adalah Pegi alias Perong, sementara dari ciri-cirinya yang berbeda, dia melanggar prosedur. Ada peraturan kabar reskrim, ada putusan mahkamah konstitusi, patal. Usai mendengarkan gugatan tim kuasa hukum Pegi Setiawan langsung di ruang sidang, pihak kepolisian mengaku sudah siap menjawab dalam agenda sidang berikutnya. Hal itu disampaikan oleh Kabin Kumpul Dajo Barat, Kompes Polnur Hadi Handayani, usai persidangan. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Mungkin rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Itu aja. Sudah kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah siap. Oh kalau dia menyatakan dua alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu kan, itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti, alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Selanjutnya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan akan kembali digelar pada selasa 2 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon yakni Polda Jawa Barat dan dilanjutkan dengan agenda replik dan duplik. Kiki Haryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!